KOMINFO Kepada Pak Alfian Pak Alfian Ini nih Lalu siang-siang nih ya kan Lalu untuk Makan-makan kayaknya apa yang enak ya Yang enak tuh lumut direndam Adem bro Iya emang adem tuh Jadi kita kena gelombang panas Gelombang panas sih bener Jadi Yang tidak biasanya suhu Ini naik Guru-guru suhu Iya Guru Suhu Suderajat Suderajat Jadi Jakarta tuh Untuk setiap hari 33 Jakarta? Iya pokoknya yang tadinya adem-adem ya Semua naik Kayak Bandung yang biasanya Berapa ya naik Nantara dingin juga ya Dimana Dimana aja Hampir di Asia Iya Semua Asia Iya Gelombang panas Dan juga kita mau masuk Ke 2024 Semakin panas Itu Makanya Semakin panas Semakin panas Iya Tadi Bapak mau minta apa nih Minta makan Saya mau minta makan Tapi yang pas maksudnya gitu Apakah ada usul Pak Alfiansai ini Yang pas Ini Bapak minta makan nama saya nih kan Bapak kan nama saya Tuan Bapak Bapak kasih makan saya sebagai anaknya Nah Lakan ini saya lagi diajak ini Suruh jalan-jalan Suruh kita makan Nah ini saya juga bingung Mau diajak makan apa ini Kalau minta makan ke Kepala asrama Ada temen saya nih punya asrama Oh Gede makan ya Oh ini nih Makan apa nih Yang enak Wah Kaliannya paling enak sih Emang ada yang ada Tusuk-tusuk Aneh gitu ya Oh iya Itu Ada Apa tuh Itu jari-jari sepeda Loh tapi ada ya Elok motor Tapi ada memang makanan yang pakai jari Jari-jari sepeda Iya Ada sate Sate botak Sate botak Bukan Ada nih Kelatak Oh iya Ada yang mikir juga Kelatak Untung ingat Kan di Jogja Macem-macem banyak sate ya Sate itu macam-macem Kalau satu macam kan Bapak gak kebahagiaan dong Iya nangyai bener-bener Iya Sate klatak Sate buntel Sate lilit Oh iya ya Sate marangi Sate marangi Sate yang di angkasa Oh satelit itu mah Iya iya Satelit lain Sate yang jagain Komplek Kantor Oh sate Yang jagain komplek Sate pam Ya kan Hahaha Pam lain Iya Sate yang Buat lagu Apa itu Sate-sate aku sayang ibu Satu Aduh Malah lo gendut Hahaha Malah gendut gimana Aduh 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 Ya itu masalah sate nih Nah Sate itu Kalau kita mau Memakan sesuatu harus tahu Oh iya Apa itu yang dimakan Iya kan Oh iya Iya Jadi sebelumnya kita harus tahu dulu gitu Asal-usul sate gitu udah Kalau makan sate Oh iya Ya paling gak akan kita jadi paham Sate itu Eh Ada yang bilang abad 15 16 Ada yang bilang abad 19 Masuk ke Indonesia ya Oh Nusantara lah Di zaman dulu belum ada Indonesia Nusantara Lama juga yang sate masuk Nusantara tuh ada berapa tuh ya Kus Plus aja ada empat ya Iya Lagunya Nusantara Ada empat bener Iya Kalau lagu Pus Plus Nah itu Ada yang bilang dari Ponorogo Awal sate Iya Karena memang ada yang bawa kesana gitu Eh Abad 15 16 ya berapa ya Itu ada Dulu yang nyebarin Agama Islam kan banyak Ada yang dari Timur Tengah kan Dari Dari India Itu juga ada India nya Gujarat ya Hmm Terus Eh Gujarat Terus ada juga yang ikut orang Gujarat tuh Orang Tamil Tamil Tapi yang muslim ya Hmm Nah itu dia Eh Dia datang kesana sembari berdagang Sembari Eh Menyebarkan agama Dia kan pasti bawa-bawa Kebiasaan dia kan Nah Nah dia biasa makan Daging itu Dibakar Oh Awal-awal aja Ya Daging dibakar Kalau Bapak kan biasanya ban yang dibakar ya Hahaha Itu sambil demo Bapak Iya dong Nah itu Eh Kalau kayak Timur Tengah itu banyak Manggilnya itu kebab gitu kan Turki sampai sekarang kan masih ya Ada Kebab ada Cuma bedakan itu Di Jepang itu apa ya Yukitori apa-apa gitu Banyak Ada yang di Nah si 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 Pedagang ini Manggilnya catai 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 itu daging gitu Catai itu daging Daging satai Catai Catai Maksud ke kita jadi sate gitu kan Satai Katakan beda lidah Beda omongan Beda Kita satai aja Itu santai Iya Itu romah kelapa Itu romah irama Itu romah biskuit Romah irama tuh lagi Santai Santai Oh gitu Santai Kenapa bisa urwa jadi sate gitu kan Ya nggak tau ya lidah Lidah kita gitu kan Kan banyak juga orang yang Yang Lidah banyak Kayak Bahasa-bahasa Belanda aja kan jadi Di 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 Lengkat Indonesia aja gitu ya Menyebutnya kan Banyak juga yang jadi Mau enak aja gitu Kadang-kadang juga gitu ya Ya bukan mau enak aja ya memang Beda 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 pengucapan Kita kan Jadi begitu Itu Daging yang dibakar Daging kambing Waktu itu Suka makan itu Nah terus Terus Di Kita katanya dulu tuh Daging biasanya direbus Rebus Ya mungkin Banyakan dibuat dibikin Di Apa ya Dibikin semur nggak ya Dulu ya Semur belum Kalau semur tuh sebenarnya Dari Belanda Orang Belanda Orang Belanda Bikin tuh Kalau dulu mungkin kayak Stick gitu kan Oh iya tuh Dengan bumbu Yang kayak kecap tuh kan Saosnya tuh kan Terus Dagingnya gede gitu kan Itu kan pembantu-pembantu Kita Orang 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 kita kan dulu Yang kerja di Belanda tuh Diajarin Masak itu kali Nah terus dia masak di rumah Nah kalau Belanda kan Anaknya Ato dua Nah kita kan Tahun diri Anaknya banyak Dagingnya potong kecil-kecil Jadi banyak nih Disesuaikan Terus kuahnya jadi sepanci Aturannya biasanya kayak Kental lah gitu Iya Kalau bikin gak cukup Iya itu kan asalnya semur tuh Pake kentang Kentangnya tadi Selonjor-selonjor Itu bikin gede-gede Gede-gede Gita nih Makanya kayak nasi lah ini Orang Belanda kan gak Udah kentang-kentang Udah Bener nama Dagingnya itu Semur gitu ya Kalau asal-muasalnya Kalau ini kan sate Ya enggak Jadi belum ada itu Belum ada itu Belum ada Belanda mungkin Belum kali ya Waktu pada saat Itu ya Nah Eh Akhirnya ngikut-ikut tuh Dibakar juga Si catainya itu Dagingnya itu Dan orang menyembunyai sate Dan mulailah di kita kan Macem-macem Banyak Banyak daging kan Ada daging sapi Ada daging Kambing Ada daging Kerbau Tangan itu ya Gak bisa ke depan apa ya Ya gitu Gak bisa Pas ya Ya Terus Tapi belum ada tuh Yang bumbunya itu Belum ada ya Bumbu kecam Macem-macem Kacang belum ada dulu kali ya Ya mungkin dia udah dibumbuin sendiri kali ya Kayak sebelum dibakar kali ya Ada juga yang gitu kali ya Iya Beneran Kalau orang sana kan terkenal juga dengan rempah-rempahnya ya Iya beneran Kayak daerah-daerah Asia Selatan Ke India Ke Kejaran Oh iya terkenal memang rempahnya banyak gitu Ya kita di kita mungkin ada Ya ada Lebih innovatif lah ya Pake ya bumbu kacang mungkin Tapi gak semua orang berhasil kayak Saya di rumah Nyate Terus pake bumbu kacang Ya tidak seperti kacang-kacangan dituang sate Tidak leng Tidak kental begitu Karena kacangnya kacang panjang saya bikin Lain tuh gak enak Set the pace when I'm running I always take what I'm wanting I always give it 100 Don't need a bank No I'm funded Play the game like it's nothing I'm always thankful for something Don't take for granted Stay humble Now wake up It's time to look at the enemy Look in the mirror If he is no friend to me It's not working now Maybe it's the chemistry It's time to break up So I can make a better Eh li den Halo lu lu Halo lu Men mau penah-penahin aja Lu gak disopan santunin lu Lu kan jauh Jauh dari mana Dekat Lu gak ngambil Tapi lu gak cocok lu Ini aja main nasi Hahaha Ini kita udah nyampe nih Yang tadi kita omongin Sate Tuh Sate kambing muda Sini lagi bu Nah Ini air jeruk Tadinya Biasanya nih Mas Tono Masih minumnya air terjun Hahaha Air jeruk Tuh ada lagi Tuh Pakai pemancar lagi Bukan sedotan Yang sedotan Kalau yang di sedot di atas Harus yang dibawa yang di sedot dong Itu malah sedot dong Nah ini udah ada di Sate kambing muda Pak Bambang Pak Bambang Ini yang ngomong Pak Tono Pak Bambangnya kemana? Pak Bambangnya kemana? Pak Bambang nyari rumput Pak Bambang nyari rumput Pak Bambang nyari rumput Pak Bambang nyari rumput Buat kambingnya Kambing muda emang makan rumput juga? Ya iya lah Mas makan beras Oh iya bener-bener ya Ada kambing makan beras mengkilat Oh Kambing apa? Beras oh Hahaha Ini Apa namanya Sate kambing muda ini ada di daerah Cilanda Cilanda Eh Kooperasi 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 Denjaka Oh iya 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 Jadi ini tempatnya disini ada kambing muda Kenapa milih kambing muda? Karena lebih empuk dagingnya Kalau kita yang tua agak keras Bapak suaranya pelan-pelan ya Toto bumbu pada hilang Toto bumbu pada hilang Iya pak Jawanya gak simpel Amang kok simpel ya Yang muda kan namun Apa gitu Setahu saya Pak Bambang suaranya kenceng Suaranya pelan Coba ada mungkin Padahal masih saudara Pak Bambang Oh Saudara Saudaranya Pak Bambang Oh saudara Pak Bambang Pak Tono Sebelahnya kotak amal Itu bukan saudara Apa? Sodako Jadi kalau kambing muda itu lebih empuk Lebih empuk kadang Dibanding yang tua Yang tua Jadi dia Kalau kambing muda Potong Langsung bakar Langsung bakar Kayak gini nih Empuk kan? Enak ya? Oh bener empuk Coba kalau yang tua Yang tua Iya yang tua Makanya dia banyak prosesnya Untuk kesitu Terus apa kelebihan dari Ya boleh ya saya Kambing muda Ini dulu Tuh Ada lagi Bumbu kacang Bumbu kacang Bumbu kecap dah Nah ini Itu bagus Di Indonesia kan Terkenal dengan Bumbu kacang Bumbu kacang Bumbu kecap juga ada Ya Nah ini Udah lama buka ini? Awal ramadhan Wah Awal ramadhan Awal ramadhan Berarti hari pertama Hari pertama Iya Hari pertama orang-orang Bumbu kacang 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 Jadi Kayaknya mungkin Udah seminggu Atau baru buka Mungkin gitu ya Iya Berarti ini masih baru Mas baru Mas barunya udah rame Wah kan Tadi aja kita ngantri 3 jam Sini ya Ini udah di tol jor Hahaha Itu mau macet Terus kambing muda tanya Kambing muda itu Misalnya berapa ininya Berapa bulan gitu Kalau muda bagusnya Iya Usianya gitu Usianya Bapak ngobrol Saya coba kamu liatin Iya Liatin doang Iya dong Kamu coba juga Iya saya ceritain gitu Oh iya boleh Berapa bulan pak Kambingnya kita pilih Antara usianya 3 bulan sampai 5 bulan Oh Itu paling ini ya 3 bulan 4 timbul namanya Itu yang kambing muda Pak Apa yang Apa yang Apa yang namanya pak Ba timbul 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 Balibul 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 Bayi Bayi 5 bulan Oh balibul Bayi 5 bulan Ya Jadi Kalau udah liwat Udah ketuaan Bapak ngobrol saya Nyuapin anak saya Nyuapin anak saya Nyuapin anak saya Nyuapin anak saya Nyuapin 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 Ambil camping itu Di mana pak Kalau di Jakarta Nyuapin 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 Nah Kambingnya Dan Pabrik Ternak 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 kambing Di daerah Citayem 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 Jadi gak berjauh Itu bapak jemput Apa kambingnya bapak Kasih Ini Sherlock Gak ada loh Mana tau kambingnya masih datang kemari Pakai Sherlock itu Ini kan di Sherlock Kambingnya datang diri Enggak Bapak Datang sana Kambingnya jalan sendiri Bapaknya ditinggal Gak Gak Anak-anak pergi Lagi Pakai Sherlock Di Sherlock Kambing kan Gak ada di Ya kan Pak Dono lebih tahu Jadi Persen kambingnya berapa tuh Nah Coba Sehari habis berapa kambing Nah Harinya Kalau disini Alhamdulillah Satu sampai dua Terjual Pak No kapal Saat sehari Habis berapa kambing Satu dua Kambing itu Bisa lima Malem minggu lima Apalagi nanti malem Nobar Oh nanti ada Nobar Oh Nobar Indonesia lawan Vietnam Bukan Bukan Thailand 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 Sudah kalah Sudah kalah ya Sudah kalah ya Malem Nobar disini Indonesia lawan Thailand Tuh Berapa pemain bola Bakalan mesen Bukan Bukan Penonton Sebelahnya pemain bola Ya penonton yang disini Yang nonton Nobar Gitu Jadi kalau malem minggu aja We end Itu bisa habis lima kambing Yang tiga dipotong Yang dua diajak jalan-jalan Yang tiga Yang tiga Yang tiga Yang tiga Yang tiga Yang me tiga Yang tiga Yang tiga